Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saat hatimu berjuang menahan semua rasa dalam menghadapi sebuah pekerjaan dan tidak sedikitpun kamu mengeluh saat itulah perilaku dan tindakanmu menjadi doa suci. Doa yang tidak akan pernah bisa didengar oleh telinga dan dari tubuhmu juga akan mengeluarkan energi positif yang bertebaran di sekitarmu. Energi itu adalah gambaran dari keikhlasan dan kesabaran dalam menghadapi sebuah pekerjaan. Tanaman yang tujuan hidupnya hanya mengabdi kepada Tuhan dan memberi manfaat juga akan bertabur energi positif. Kemudian doa dan energi-energi itu akan bersatu memohon belas kasihan kepada Tuhan untuk keberhasilan usahamu. Tanaman yang kita rawat sejak kecil hari ini telah berumur 43 hari setelah pindah tanam. Alhamdulillahirrohbilalamin atas izin dan kehendak Tuhan telah tumbuh dengan subur dan sudah mulai berbuah. Kondisi ini adalah 8 hari setelah kita berikan pupuk susulan dengan menggunakan 4 kg NPK Mesti Hijau komposisi 15-10-20. Dan sampai dengan hari ini perkembangannya sudah jauh berbeda. Sangat subur menutup kepara-para dengan banyak buah. Dan sampai dengan hari ini sudah panen 3 kali. Pada panenan yang pertama kita mendapat 38 kg. Panenan yang kedua kita mendapat 105 kg. Dan panenan yang ketiga mendapat 212 kg. Mengingat banyaknya komentar tentang bagaimana cara mengatasi serangan hama lalat buah dan tips bagaimana agar daun tetap cantik, hari ini kita akan mengedukasi kedua permasalahan tersebut. Lalat buah merupakan hama utama yang dapat menyerang buah pare yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian. Sedangkan daun yang sehat adalah syarat utama untuk fotosintesis. Untuk pengendalian lalat buah kita pakai insektisida protep, bahan aktif di metoat. Jadi bahan aktif ini sangat menyengat sekali baunya. Jadi lalat buah itu nggak suka berada di lahan kita. Untuk tanggi 16 liter kita pakai satu tutup brod sekitar 25 mili. Jangan lupa untuk selalu diaduk. Biar lalut dulu dalam air. Sedap sekali baunya bro. Kemudian untuk pencegahan jamur yang dapat menyerang daun, kita pakai fungisida corona. Dua bahan aktif dan dua cara kerja. Kita juga pakai satu tutup bro. Pakai buat sini kita pakai rasa sitesUM. Ini terus capai tanggi. Sampai tanggila kita hadakan tekst. Yang kurang datang kita akan tahu saja sahaja ini, Katakan tanggila adalah surah yang dimensi som Mars beta. Tetap termasok – abi? Yang ketiga, ketika saya ma 40 takus me usability. Selamat menikmati. Sesung tari mati. kemudian yang terakhir karena musim hujan kita pakai penembus berata dan berkat kita pakai spreader cukup satu tutup saja seperti ini ciri khas spreader berbusa bro oke kemudian kita tambahkan air sampai penuh ciri khas spreader berbusa ya bro mantap bismillahirrahmanirrahim kemudian cara yang kedua dengan memasang perangkap batman jadi selain penyemprotan insektisida teman-teman bisa menaruh atau memasang perangkap batman dengan menggunakan petrogenol yang ditaruh di kapas kemudian dimasukkan ke botol bekas kemudian alat buah akan datang dan masuk ke dalam terperangkap di dalamnya tidak bisa keluar dan akhirnya mati namun untuk perangkap batman ini perlu diingat bahwa penempatannya jangan di lokasi lahan sekitar sini bro kita tempatkan jauh sekitar 10 meter di luar lokasi kita menanam budidaya pare untuk dapat mencapai kesuksesan dalam budidaya pare kita harus dapat memahami kebutuhan tanaman apalagi kondisi harga jual pare sekarang sedang mahal maka jangan sampai terjadi keterlambatan yang dapat menyebabkan penyesalan dan rasa sakit yang menyiksa apalagi tanaman pare itu merupakan salah satu tanaman yang mempunyai banyak buah jadi pupuknya jangan sampai telat untuk pemupukan yang ketiga kita masih tetap menggunakan 4 kilo NPK mespi hijau untuk dilarutkan ke dalam air 10 liter kita tuangkan ke dalam ember yang sudah berisi air satu dua tiga empat oke bro setelah pupuknya larut untuk alat pemupukan ini kapasitas 20 liter pupuknya kita pakai empat gelas diaduk dulu bro satu dua tiga empat oke kemudian kita tambahkan air sampai penuh kita kocorkan ke setiap lubang tanam bro ya sekitar satu gelas karena ini pohon terus ini lubang terus ini pohon lagi mantep banget pupuknya bro dan kamu akan terkejut pada postingan berikutnya besok oke udah mulai besar buahnya semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru salam sukses salam sejahtera sudah sampai petani jaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati